alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jemaah sholat duhur yang berbahagia hari ini kita melaksanakan puasa kedua Ramadan tahun ini baru setelah dua tahun kita tidak sholat berjemaah seperti ini dan tidak melaksanakan tarawih Alhamdulillah sekarang Covid sudah meredah mudah-mudahan akan hilang segera dari muka bumi ini Puasa atau Ramadan ini adalah praktek yang kalau dari kita membaca studi atau riset itu telah dilaksanakan oleh bangsa-bangsa jauh sebelum kita Al-Qur'ah juga mengkonfirmasi hal tersebut kutibayalikumusyam kama kutibayalazinami Jadi puasa diwajibkan kepada kita sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita sebelum generasi kita generasi Muhammad kalau kita lihat bisa relief-relief yang ada di apa piramid ya bahkan di apa namanya rumah-rumah ibadah yang lebih dulu itu menggambarkan orang-orang yang yang diperkirakan mereka adalah orang yang menjaga badannya sehingga tidak berpuasa sehingga tidak 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 ada dalam relief itu orang yang gendut misalnya ya jadi ada penelitian siapa saja di discovery atau di mana kita lupa nonton bahwa sebenarnya dulu mereka itu adalah kalori intiknya sangat terbatas orang-orang terdahulu nah jadi kalau kita bicara puasa sekarang ini orang modern ini justru lebih relevan puasa karena apa kalori intik orang modern ini sudah terlalu banyak kita terlalu banyak makan tidak terlalu banyak makan ini puasa dari aspek fisik dulu kita sudah terlalu banyak makan sehingga orang-orang modern ini punya penyakit obesity misal obesity penyakit kelebihan badan tapi bukan saja obesity banyak sekali penyakit yang mencerminkan bahwa kita makan tidak sehat penyakit diabetes misalnya itu banyak sekali mengkena kepada orang-orang modern dan berbagai implikasi dari penyakit tersebut oleh sebab itu puasa ini punya dua dimensi dimensi pertama adalah aspek fisik nabi mengatakan sumu tasihku berpuasalah kamu akan sehat berpuasalah kamu akan sehat nah ini hadis ini sekarang betul-betul disadari oleh manusia modern sekarang banyak orang-orang yang ingin diet secara ter struktur disiplin mereka ada yang mengisah puasa intermittent fasting puasa satu hari puasa sehat tidak atau makannya jam tertentu sampai jam tertentu bukan puasa seperti puasa ramadhan ya dengan bermacam variannya hakikatnya adalah puasa tapi tujuannya adalah untuk sehat ya ya ini sesuai dengan hadis nabi yang mengatakan sumu tasihku berpuasalah kamu maka kamu akan sehat nah aspek puasa yang seperti ini itu juga kita alami selama ramadhan saya pengalaman mungkin bapak juga punya pengalaman habis ramadhan nanti kita berkurang berat badan sekitar 2 sampai 3 kilo kalau saya tapi kalau bapak mungkin ada beda-beda ya tapi kalau berat badannya bertambah setelah puasa berarti puasa sumu tasihku itu tidak tidak tercapai aspek fisik puasa itu tidak tercapai ya ya sesuai itu puasa ini adalah untuk melakukan apa proses supaya subuh kita menjadi sehat tapi itu efek saja daripada puasa kalau puasa ramadhan ini dalam Al-Quran mengatakan tujuan puasa adalah lalakum tetakun semoga kamu menjadi orang yang bertakwa jadi puasa ini adalah dari aspek itu untuk meningkatkan kualitas spiritual kita untuk meningkatkan kualitas spiritual kita semua orang-orang ya orang-orang suci orang-orang yang mencari apa namanya pencerahan batin itu mereka biasanya melakukan puasa ya dalam tradisi orang bertapa misalnya orang tradisi itu hampir semua tradisi Islam tradisi Hindu tradisi Buddha ya semua tradisi tradisi agama orang yang ingin mencari pencerahan batin mereka kurangin makan mereka kemudian berpuasa nah puasa yang seperti ini yang diinginkan dalam bulan Ramadhan mudah-mudahan batin kita makin tercerahkan mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang lebih spiritual mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang lebih baik mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang lebih sabar nah aspek sabar baik hati rendah hati tidak sombong merasa rendah di depan Tuhan itu semua aspek-aspek perjuang nah orang-orang yang ingin mencari ketinggian tingkat perjuang maka berpuasa rasul itu puasanya luar biasa ya kita mendengarkan berbagai hadis Nabi berpuasa itu hampir any time kecuali hari-hari tertentu yang di dalam puasa Nabi Daud katanya puasanya satu hari puasa satu hari tidak berpuasa ya itu supaya momentum spiritualnya hatinya batinnya tetap menjadi lebih dekat kepada Tuhan nah puasa yang seperti ini yang ingin dicapai tapi puasa yang seperti ini banyak sekali kadang-kadang tidak tercapai kalau puasa pertama tadi mengurangi berat badan dan menjaga kesehatan selama kita puasa kemudian tidak cur curan makan waktu malam itu tercapai mudah Maka ada Nabi mengatakan berapa banyak orang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan minum ini artinya apa lapar dan minum itu yang aspek yang tadi kita sebutkan intermittent fasting itu intermittent fasting itu adalah mencegah menjaga lapar dan minum untuk kesehatan ya nah banyak juga orang berpuasa ramadhan ini gak ada apa-apa-apa kecuali lapar dan minum kenapa karena spiritualnya itu yang ingin dipuasakan ditingkatkan tidak terjadi kita puasa tetapi kemudian ya puasa tapi pikiran-pikiran jahat tetap aja ya kemudian sombong tetap saja tidak ada empati tetap saja ya kemudian ribah kalau istilahnya fitnah sana fitnah sini WA kita ini ya syukur puasa bukan masing kampanye kalau puasa masing kampanye saya yakin sebagian besar orang puasa itu tidak dapat apa-apa karena apa dan puasa dalam kampanye itu kan banyak sekali fitnah berseleweran ya kemudian kita sebarkan misalnya dan sekarang juga banyak yang terjadi nah kalau itu masih kita lakukan maka puasa tadi tidak mencapai sasarannya yang kata nabi berapa banyak orang mau puasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan minum oleh sebab itu bapak-bapak dan ibu sekalian puasa esensinya adalah bagaimana menjadi kita menjadi manusia yang lebih baik itu menjadi manusia lebih baik dari aspek spiritual menjadi manusia lebih sehat dari aspek fisik kalau aspek fisik relatif mudah tapi aspek spiritual ini yang susah jadi sesuai itu orang berpuasa ini kemudian kita menjadi empati itu spiritual menjadi lebih sayang sesamanya itu spiritual menjadi lebih peduli kepada orang-orang yang membutuhkan itu spiritual menjadi orang-orang yang lebih sabar itu spiritual oleh sebab itu bapak dan ibu sekalian semua orang yang ingin mencari ketinggian spiritual itu mereka biasanya berpuasa ya karena kalau kita terlalu banyak makan terlalu banyak minum terlalu mikir hal-hal yang proverb hal-hal yang keduniawian ini maka spiritual kita gak pernah tumbuh gak pernah berkembang orang baik itu apa sih ya kalau kita bicara lalakun tatakun kamu jadi orang lebih baik ya orang baik itu apa sih mungkin kita bisa mengidentifikasi orang baik itu ya dia itu rendah hati tidak so-soan ya kan orang baik itu apa mudah memaafkan orang baik itu apa orang yang suka menolong orang lain orang baik itu apa orang yang mempeduli dengan kesulitan orang lain orang baik itu apa orang yang selalu membawa menyebarkan salam menyebarkan kesejahteraan orang baik itu apa orang yang tidak banyak niat asumsi asumsi jahat kepada orang lain itu yang dimaksud dengan inti daripada puasa oleh sebab itu bapak ibu sekalian mari kita jadikan puasa ini menjadi kita manusia yang lebih baik yang lebih baik ya nah yang lain adalah misalnya kita tarawih ya itu tarawih itu juga sebenarnya ada mereka meningkatkan kualitas spiritual kita tapi kalau tarawih begini-begini cepat sekali itu barangkali formalnya tercapai tapi substansinya tidak tercapai ya kemudian banyak membaca Al-Quran itu juga dalam rangka meningkatkan spiritualitas kita menjadi orang yang punya spiritualitas yang baik ya kemudian bersedekah itu juga dalam rangka menjadi kita orang yang lebih baik kemudian lebih banyak sahabat sampai ada Nabi Sambi mengatakan kalau kamu lagi puasa kemudian diprovokasi oleh orang lain dimaki diajak berantem apa aja katakan saya lagi puasa artinya apa bukan saya lagi puasa gak mau berantem bukan tapi saya lagi puasa saya tidak mau engage tidak mau terlibat dengan sifatmu yang jelek itu nah saya puasa secara meningkatkan tingkat kualitas spiritual saya jadi Bapak Dibu sekalian puasa sebenarnya aspek spiritual ini jauh lebih penting dan itu yang diinginkan ya karena hari-hari kita terlalu banyak terjebak dengan hal keseharian ya kemudian selama bulan puasa kita ada kesempatan kita untuk introspeksi ya aspek spiritualnya oleh sebab itu jaman sekalian mari kita jadikan puasa ini betul-betul mencapai tujuannya ini inginkan Allah la'allakum tatakun mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa orang bertakwa adalah manusia yang lebih baik di sisi Tuhan dan tandanya apakah orang lain itu baik di sisi Tuhan apakah orang itu baik di sisi manusia ya itu ukurannya ya jangan merasa bahwa saya paling soleh ini tetapi manusia membenci anda itu itu asumsi false ya kalau saya merasa diri wah saya ini orang paling dekat dengan Tuhan tapi orang lain saya benci ya kan mau apa namanya menyebarkan kebencian itu pasti tidak benar ya ya itu indikasi yang mudah saja apakah anda orang baik atau tidak apakah manusia melihat anda baik atau tidak nah sekarang ini kan banyak sekali orang beragama kemudian formalitasnya tercapai dan merasa diri yang paling benar nah itu pandangan dan paham yang salah siapa yang paling benar cuma Allah siapa yang bisa menirikan seorang masuk surga atau tidak itu hak negatif Allah nah seorang seakan waktu di Amerika kenal ikut tersawuf guru tersawuf itu orangnya sangat kawatur ditanya orang shaykh are you a muslim apakah kamu seorang islam beliau mengatakan insyaallah apakah anda orang beriman dia mengatakan insyaallah dia tidak benar-benar mengklaim dirinya sebagai orang islam atau orang beriman kalau ada orang-orang yang mengklaim dirinya bahwa dia yang akan masuk surga ada orang lain semua nanti indekos sama sama dia enggak pendekos enggak bisa orang lain masuk ke neraka itu adalah pandangan yang keliru dan sebab itu bapak ibu sekalian puasa kita ukur apakah puasa kita menjadi kita menjadi lebih baik atau tidak menjadi lebih sabar atau tidak menjadi lebih melihat manusia sebagai manusia memuliakan manusia sebagai manusia berbuat dengan apa namanya dengan lebih ikhlas lebih rendah hati lebih tewaktu kalau itu bisa kita capai berarti puasa itu mencapai tujuannya tapi kalau tidak maka puasa tadi maafannya untuk kesahatan ada karena orang intermittent fasting tidak perlu berniat apa-apa tapi kalau misalnya anda setelah bulan puasa tambah berat badan barangkali puasa yang aspek ini pun tidak tercapai karena siang enggak makan malam di jamak jamak makannya lebih banyak sampai dari maghrib sampai sahur makan terus sehingga habis puasa ini tidak tercapai itu intinya untuk menilai apakah puasa kita berhasil dan si aspek fisik apakah darah kita gula darah kita menjadi lebih baik atau tidak itu aspek fisik apakah tekanan darah kita lebih teratur atau tidak apakah apa namanya berat badan kita ini berat badan ini pengaruh juga kesehatannya lebih baik lebih turun atau tidak itu aspek fisik tapi yang paling indian yang tercapai adalah apakah puasa kita menjadi kita manusia menjadi manusia yang lebih baik mudah-mudahan kita dengan puasa ini menjadi manusia yang lebih baik mudah-mudahan kita menjadi manusia yang lebih bertakwa terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih